Oke, shalom anak-anak. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Nah, berjumpa lagi dengan Miss Lina dalam pembelajaran agama. Nah, anak-anak sebelum kita mengikuti kegiatan pembelajaran, kita mau datang berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita pahami dengan baik. Mari anak-anak, kita berdoa. Tipe tangannya, tutup matanya, nanti Miss Lina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan masih memberikan kami nafas, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau belajar. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan berikan hikmat bagi kami, agar apa yang akan kami pelajari dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk belajar, Tuhan berikan semangat bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah iman yang kuat mendatangkan berkat. Dan anak-anak bisa buka alkitabnya di dalam ayat 1, ayat 1 sampai ayat 22, dan Ibrani, ayat 11, eh pasal 11, ayat 1. Nah arti iman dalam kehidupan orang percaya, kita bisa melihat iman merupakan kunci dasar untuk mengenal keberadaan penyertaan karya Allah bagi umatnya. Iman ibaratkan sebuah benih yang bertumbuh dan berkembang. Ini adalah arti iman dalam kehidupan orang percaya. Nah anak-anak, saat dirawat dan dijaga, benih akan tetap hidup dan bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Iman dalam perjanjian lama berarti memegang teguh janji Allah, janji keselamatan di dalam kejadian pasal 3, ayat 15. Dan iman dalam perjanjian baru, iman berarti mempercayai sesuatu sebagai hal yang benar dan nyata. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman kepada Allah berarti, sekalipun tidak melihat Allah, kita percaya akan keberadaan Allah dalam hidup kita. Kita bisa hidup, belajar, dan melakukan aktivitas selainnya, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah anak-anak, selanjutnya, campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Dalam Roma pasal 10 ayat 7 berkata, bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah, Iman kepada Allah artinya bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya. Kita mendengar firman Allah, dan percaya bahwa Allah akan menempati firman-Nya. Dan janji Allah kepada kita orang yang beriman adalah Satu, membantu kita dalam menghadapi pergumulan atau masalah karena Allah akan selalu menolong kita dan memampukan kita bertindak adil dan benar kepada Tuhan, sesama dan lingkungan karena Allah selalu menolong-menolong kita. Nah anak-anak, setiap orang yang menyadari bahwa hidupnya ada dalam rencana Allah berarti ia beriman kepada Allah. Kita tidak pernah melihat Allah, tetapi bisa merasakan pemeliharaannya melalui peristiwa kehidupan di dunia ini. Oke, materi kita sampai di sini. Dan tugas anak-anak ada di halaman 43. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, di sini. Ini sudah kasih contohnya. Silahkan anak-anak mengisi titik-titik yang ada di buku paket anak-anak. Oke. Saat ini, sebelum kita mengelahiri pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Nanti Miss Dina yang akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kegiatan pembelajaran kami hari ini. Apa yang kami sudah pelajari Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan boleh kami pahami dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur dan kami akhiri kegiatan pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.